Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan peninjauan udara, pemintaan lokasi perumahan untuk warga miskin di Tanjung Priuk dan Kemayoran. Yusuf Kala didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kuberung Negeri Jakarta Basuki Cahapurnama, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Sebelumnya, JK meminta agar wilayah Kemayoran dikembalikan kepada rakyat kecil. JK meminta agar negara menyiapkan lahan lebih kurang 100 hektare untuk membangun perumahan di wilayah Kemayoran. JK mengatakan pemukiman di wilayah Kemayoran dan Tanjung Priuk harus lebih sehat dengan membangun rusun awa, rumah susun, sederhana sewa, serta penghijauan. Menurut JK, penataan kembali pemukiman kumuh Tanjung Priuk tersebut diharapkan selesai bersamaan dengan pembangunan pelabuhan peti kemas kali baru Tanjung Priuk. Tadi justru juga melihat lingkungan sekitar Tanjung Priuk di Kemayoran bahwa kalau Perbuahan Jakarta ingin perbaiki dan juga kehidupan masyarakat sekaligus diperbaiki bersama, maka seluruh daerah di kehidupan Tanjung Priuk, kali baru macam-macam harus lebih bersih dan menjadi lingkungan yang bertingkat. Terus nawa sehingga ada hijau, ada kejauhan, ada tempat bermain, dan hidup bersih. Harus semua direpikatkan di situ. Semua warga yang di situ, ada pekerja, ada warga yang mempunyai jalan ekonominya, ada yang nelayan, semuanya secara bersama-sama. Harus dipindahkan dulu sebagian ke daerah yang kosong, dalam ini ke Kemayoran, baru dari situ dipindahkan secara bertahap, baru dibangun secara bertahap, harus, ya harus. Saya kasih tarjet bersamaan dengan selesainya pelabuhan nanti akan datang.